Intro Sah jadi WNI Ekso PSC ungkap kontrak bayaran 2 pemain keturunan Ternyata beda dengan Malaysia Namun sebelum lanjut mohon klik tombol subscribe-nya dulu Agar saya lebih bersemangat untuk mengembangkan channel ini Kalau sudah mari kita simak bersama-sama Timnas Indonesia tidak memiliki tagihan kontrak bayaran untuk para pemainnya Termasuk pada pemain naturalisasi yang saat ini akan bergabung Jordi Ahmad dan Sandy Wals Hal itu berbeda dengan apa yang didalami oleh timnas Malaysia belakangan ini Diketahui sejumlah pemain naturalisasi Malaysia Meminta upah yang besar untuk bermain dengan sekuat Harimau Malaya julukan Malaysia Ada pun pemain yang dimaksud adalah Darren Locke, Brendan Gunn, Corbin Ong, dan Matthew Davies Hal ini lantas menimbulkan pertanyaan bagi para pecinta sepak bola Indonesia Terhadap Jordi Ahmad dan Sandy Wals Yang segera dinaturalisasi Ex-HOPCC Hassani Abdul Ghani pun menjawab tidak ada klausul kontrak bayaran Jika bermain untuk timnas Indonesia Menurutnya membela timnas Indonesia merupakan sebuah kebanggaan Karena mereka yang terbeli merupakan pemain terbaik dari yang terbaik Itu seharusnya menjadi bayaran yang tidak terlilai bagi para pesepak bola Setahu saya tidak ada kontrak bayaran apabila membela timnas Indonesia Papar Hassani kepada Sportstar.id Senin 12 September 2022 Seorang pemain sepak bola akan sangat bangga apabila terpilih menjadi pemain tim nasional Berarti dia menjadi salah satu pemain terbaik dari yang terbaik lanjutnya Begitu halnya dengan para pemain naturalisasi Indonesia sebelumnya Mark Klok, Christian Gonzalez, Victor Iguanevo Dan sejumlah pemain naturalisasi lainnya Bagaimana menurut kalian? Terima kasih telah menyaksikan video ini Dan jangan lupa pantau video kami yang selanjutnya Terima kasih telah menonton!